Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Vlarum Forum di Ubuntu 20.04. Vlarum ini adalah platform untuk membuat forum diskusi di website. Vlarum ini free dan open source. Vlarum terinspirasi dari platform forum Esotab dan FluxBB. Didesain supaya bisa cepat dan mudah. Jadi Vlarum ini sebisa mungkin dependensinya itu tidak menjadi kompleks, tidak terlalu banyak dependensi. Kemudian dibangun pakai bahasa PHP yang mudah di-deploy. Kemudian untuk interface-nya pakai JavaScript Framework Mitril yang filenya cukup kecil. Responsive, extensible, bisa di-customize. Kemudian free dan open tadi dengan menggunakan lisensi MIT license. Untuk demonya bisa dilihat di forum diskusinya Vlarum atau support-nya. Nah ini tampilannya seperti ini. Coba kita lihat yang banyak komentarnya. Nah modelnya seperti ini. Ini diskusinya di sebelah kiri ini. Kemudian di sebelah kanan kita lihat di sini ada timeline tanggalnya. Tanggal diskusinya. Kita bisa cari yang now-nya untuk balasan terbaru. Kita mau lihat starter-nya di sini. Oke baik, kita langsung ke teknis instalasi. Untuk minimum requirement sesuai dokumentasi bisa pakai Apache atau Nginx web server-nya. Kemudian minimal pakai PHP 7.3 dengan extension. Ini yang harus di-install, diaktifkan. Lalu database bisa pakai MSGL 5.6 atau versi 8. Kemudian untuk kalau MariaDB mulai dari versi 10. Kemudian butuh komposer. Nah khusus untuk tutorial ini pakai Ubuntu 20.04, Apache web server, PHP versi 7.4, default di Ubuntu 20.04. Lalu komposer versi 2.3, MariaDB 10.3, default juga di Ubuntu 20.04. Kita tambahkan SSL pakai dari Litesign Cript. Kemudian untuk subdomain pakai flyroom.musalmen.my.id. Lalu flyroom-nya versi 1.3.1 yang ter-install. Baik, kita mulai dari instalasi web server-nya. Kita install Apache dulu. Oke, lalu kita install database MariaDB. Oke, kita jalankan MyScale Secure Installation untuk mengamankan instalasi MariaDB-nya. Kita enter saja. Belum ada password untuk root. Kita enter atau Y. Set password untuk root. Ini enter saja sampai selesai. Remove anonymous. Di seluruh root login. Remove test database. Dan reload privilege. Oke. Setelah itu, kita login ke MariaDB. Oke. Kita membuat database flyroom dan membuat usernya. Oke. Sudah. Membuat database. Membuat user dan memberikan hak akses sekaligus. Database sudah beres. Selanjutnya, kita install PHP. PHP dan extension PHP yang dibutuhkan. Setelah install PHP, kita lanjut install Composer. Composer ini kita butuh CURL. Kita nansip. Lalu kita install Composernya. Ini ngedownload file Composer. Oke. Ini yang terdownload. Composer.par Lalu kita move Composernya. Supaya bisa diakses oleh semua user nanti. Oke. Kita bisa tes. Ketik Composer. Oke. Sudah aktif. Nah. Persiapan awal sudah siap. Kemudian kita buat project flyroom-nya. Kita buat directory dulu. Ini akan membuat folder.cash. Untuk ini kepentingan di Composernya nanti akan meminta folder cache. Kalau tidak ada juga tidak akan menggunakan cache berarti. Lalu membuat folder untuk project flyroom-nya. Far.vw.flyroom. Kemudian kita ubah ownership-nya ke user dan group web server. Setelah itu kita pindah ke directory flyroom. Change directory. Lalu kita membuat project flyroom dengan menggunakan Composer. Kita jalankan Composernya dengan menggunakan user www.data. Karena Composer biasanya akan ada warning kalau pakai user root. Lalu ini jangan lupa ada titik di sini. Artinya project flyroom-nya nanti akan disimpan di folder yang ada sekarang. Oke. Ini mendownload flyroom-nya dan library yang dibutuhkan. Oke. Kita cek ls-l. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasi virtual host. Kita beri nama flyroom.conf. Kemudian masukkan konfigurasi virtual host-nya. Oke. Ini server name. Nama domain yang dibutuhkan. Sebelumnya subdomain ini sudah dibuat DNS record di DNS milik domain-nya. Lalu mengarahkannya ke IP server. Kemudian dokumen root untuk flyroom di slash public. Lalu tambahkan konfigurasi tambahan. Khususnya ini untuk modul rewrite nantinya. Lalu kita save. Kita aktifkan modul yang dibutuhkan. Kita aktifkan virtual host-nya. Atau enable. Kita restart Apache. Lalu cek status-nya untuk memastikan Apache-nya jalan. Oke. Sip. Sudah jalan. Ini sudah bisa diakses. Kita akses nama domain. Kita uji dulu. Ini sudah bisa diakses. Tapi di sini masih HTTP. Sebenarnya kita pasangkan SSL. Supaya bisa jalan di protokol HTTPS. Untuk SSL-nya. Kita pakai Let's Encrypt. Kita install servot saja dulu. Kita install servot. Dan untuk servot Apache-nya. Setelah itu kita request SSL. Sekaligus akan mengkonfigurasi virtual host. Untuk bisa jalan di protokol HTTPS. Atau port 443. Ini kita pakai yang non-interaktif saja. Jadi cukup menjalankan komen ini. Satu baris. Tinggal sesuaikan dengan email dan domain teman-teman. Ini alamat email untuk notifikasi SSL-nya nanti. Lalu di sini kita karena pakai Apache. Di sini Apache. Lalu nama domain atau subdomain yang digunakan. Lalu kita enter. Pastikan sebelumnya sudah aktif, aman. Sudah bisa diakses. Baru bisa kita lanjut ke Let's Encrypt. Oke. Menunggu verifikasi. Oke. Tidak ada masalah. Successful enable HTTPS. Sekarang kita coba akses. Untuk ini kita langsung refresh saja. Harusnya redirect ke HTTPS. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke instalasi flowroom-nya. Ini misalnya judul forum-nya apa. Misal forum nama domain. Ini untuk database-nya. Tadi buat database namanya flowroom. Username-nya juga flowroom. Password-nya. Lalu admin username. Misal admin. Alamat email. Password. Ulangi password untuk admin. Setelah semuanya kita isi. Install flowroom. Oke. Hanya satu form saja yang diisi di halaman tadi yang database dan akun admin. Cukup itu yang diisi. Baik ini sudah bisa digunakan forum diskusinya. Tinggal lanjut ke settingan atau extension. Silahkan baca di dokumentasi. Kalau kita lihat di menu admin. Setting. Sorry. Admin. Administration. Nah. Di sini kita akan ditampilkan. Flowroom yang terinstall. Versi berapa. 1.3.1. PHP yang jalan. Versi berapa. Dan MySQL-nya. Untuk penggunaan silahkan baca di dokumentasinya. Jadi seperti itu cara instalasi flowroom forum. Cukup install LAM server. Ditambah composer. Ditambah SSL untuk HTTPS-nya. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba. Silahkan ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.